Tioca buruk di wilayah Sumedang membuat sebatang pohon pinus tumbang dan menimpa truk, angkot, dan motor di Jalan Raya Cadas Pangeran, kawasan Cigendel, pemulihan Kabupaten Sumedang, Minggu Dinihari. Akibatnya seorang anak meninggal dunia karena terluka parah di kepalanya. Angkot pengangkut belasan orang rombongan dari Cigendel, Kabupaten Bandung ini, rusak berat tertimpa pohon di Jalan Raya Cadas Pangeran, kawasan Cigendel, pemulihan Sumedang, Minggu Dinihari. Kejadian berawal ketika angkot yang mengangkut rombongan undangan pernikahan di Sumedang ini, melaju dari Ciwidei menuju Sumedang. Tiba-tiba saat hujan tengah mengguyur kawasan tersebut, sebatang pohon pinus tumbang dan menimpa angkot tersebut. Tak hanya angkot, pohon juga menimpa satu motor dan satu truk. Angkota keluarga tak mampu menahan tangis saat mengetahui anak berusia 11 tahun bernama Tania Nur Azizah tewas karena terluka berat di kepalanya. Sedangkan 13 penumpang angkot lainnya, satu pengendara motor dan supir truk terluka. Dua kali, jual si mobilnya, ngegibung. Goyang, mobilnya goyang, goyang. Goyang si mobilnya. Udah gitu aja. Di angkotnya, ibu pake angkot apa gimana, bu? Gimana? Ibu di dalam angkot? Di dalam angkot, di belakang. Berapa orang, bu, penumpangnya, bu? 14 sama baik. Total berapa? Total 14 orang. Setelah dirawat di puskesmas Tanjung Sari, seluruh rombongan pun pulang kembali ke Ciwidei dan berencana memakamkan jenazah Tania di kampung halamannya di Ciwidei. Dikida Rusman, Bandung TV